Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Penyanyi Datin Alia ada memot naik foto senaskah Al-Quran berupa mas kawinnya saat di Jab Kabul bersama suami Datu Ramli MS 9 tahun lalu. Menurut Alia, 40 tahun naskah Al-Quran, pemberian suami ketika hari bahagia itu menjadi antara bingkisan paling berharga dalam membentuk hidupnya yang lebih baik. Ini Al-Quran mas kawin saya, Quran ini adalah membentuk saya untuk belajar banyak perkara tentang hidup dan alam akhirat tulisnya lagi. Malah di dalam beberapa posting lainnya, penyanyi melurut Idul turut menyatakan akan kepentingan membaca Al-Quran suci dan ayat-ayat suci di dalam Al-Quran tersebut. Jangan pernah menilukan Al-Quran walaupun sehari, bacalah walaupun hanya satu muka surat sehari. Hari ini akan jadi hari yang panjang sebelum kelelahan dan tertidur. Baik baca awal-awal masa tak akan pernah cukup, tapi kitalah yang harus mencukupinya dalam segala perkara tulisnya lagi. Terdahulu, Alia atau nama sebenarnya Nurhasliya Abu Hasan menikah dengan Mesto Music Popular itu dalam suam madris secara rahsia di Indonesia pada 18 Mac 2013. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!